Pemirsa perusahaan Induk Media milik MNC Group menjambut penghargaan yang diselenggarakan Majalah Forbes Indonesia kamis malam di Jakarta. Tahun ini MNC meraih dua penghargaan bergensi sekaligus. Prestasi membanggakan terus ditorekan oleh perusahaan PT Media Nusantara Citra TBK. Yang terbaru, perusahaan Induk Media milik MNC Group itu menjambut penghargaan yang diselenggarakan Majalah Forbes Indonesia kamis malam di Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, tahun ini MNC meraih dua penghargaan bergensi sekaligus. Pertama, penghargaan sebagai perusahaan terbaik dalam 50 Best of the Best Forbes Indonesia 2017. Yang kedua, MNC juga mendapat penghargaan Golden Award yang diberikan pada perusahaan yang mendapatkan Best of the Best Awards selama minimalnya tiga kali berturut-turut. Dan tahun ini, MNC mendapatkan award untuk yang kelima kalinya. Menurut korporat sekretari MNC, Ray Wijaya, penghargaan ini menjadi bukti kerja keras dari seluruh tim untuk bekerja menghasilkan karya terbaik. Malam ini kita dapat Golden Awards. Artinya kita sudah lima tahun berturut-turut menerima penghargaan ini. Kalau yang pertama yang paling penting atas nama pimpinan, khususnya Chairman MNC Group Pak Hari Tami Sudibio, tentu kami berterima kasih atas penghargaan ini. Ini bukti bahwa kerja keras dari seluruh tim di MNC TBK membuahkan hasil. Kalau kita dengar tadi, kriterianya kan bukan hanya dilihat satu tahun, tapi minimal tiga tahun sampai lima tahun dengan berbagai variabel. Pihak penyelenggara tahun ini memberikan kriteria penilaian yang cukup ketat. PT MNC dinilai sebagai perusahaan yang konsisten dan mampu menciptakan inovasi baru di bidangnya. MNC tahun ini mendapatkan penghargaan untuk kelima kalinya. Kami mengucapkan selamat, itu menunjukkan bahwa MNC selalu konsisten untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai saham bagi kepala pemegang sahamnya. Tahun ini merupakan ajang yang ketujuh kalinya digelar majalah Forbes Indonesia sejak 2013. Bagi MNC, penghargaan ini tentunya diharapkan menjadi motivasi perusahaan agar memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ke depannya. Tim Liputan MNC Media, melaporkan.